Aduh, ah, ah, kecepi, ah Nah, jadi kita sekarang udah duduk rapih nih ya Kak, tanpa ada hewan nih, karena kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja nih Aku pengen nanya sih Kak, kayak gimana sih cerita tentang awalnya adanya Indo Exotic Pets gitu, kayak cerita awalnya gitu deh Jadi cerita awalnya tuh, aku sebenernya dulunya hobinya ikan sebenernya Ikan? Pintu masuk di dunia Exotic Pets tuh dari ikan, jadi aku ngerasa ikan itu kayak sweet escape gitu Kalau aku lagi sibuk kuliah, eh apa, sekolah dulu kan, banyak PR, kalau udah kelar tuh pengennya mainnya ke binatang Emang selalu gitu, jadi ngerasanya bahagianya waktu ketemu hewan gitu Oh, jadi awalnya tuh dari ikan dulu Dari ikan Terus kakak mulai suka-suka terkarik sama reptil-reptil Reptiles, dan mamalia lain juga sih, banyak sih sebenernya Ya aku suka, aku hampir suka semua hewan sih sebenernya Tapi kalau Indo Exotic Petsnya sendiri tuh aku, kan ini emang channel Youtube juga kan? Kayak kamu kan, jadi sama kan? Aku tuh terinspirasi sama, ada satu orang namanya Brian Barcik dulunya Oh gitu Dia ini orang Amerika memang, breeder uler, tadinya aku takut Semua hewan justru takut malah, yang berani cuma ikan doang Oh gitu Tapi karena aku nonton dari Youtube banyak ketemu edukasi orang-orang di Youtube Malah jadi suka, malah buka kayak gini Tapi aku terinspirasi dari dober itu ya? Hmm, hmm, makanya Youtube, Youtube, Youtube Ganti dari Youtube, Youtube, Youtube Ganti dari Youtube Gitu sih awalnya sih Oke, gitu awalnya ya? Berarti mungkin aja kakak gak tau dengan Youtube kakaknya kalau juga ternyata sudah menginspirasi orang di luar sana kan? Ya semoga Semoga Aku juga terinspirasi loh kak Mau pelihara? Mau pelihara? Mau pelihara gak? Ehm, mungkin kayak kadal aja kali ya Kadal Ular-ular gitu, kayaknya aku takut Kalo kadal, kalo kadal yang ini berani gak? Bi Coba ambilin dong Tegu, Tegu Tobi, Tobi Ya, kadal ya Kalo kadal kan yang udah kamu pernah pelihara Geko kan? Iya aku pernah pelihara Geko Nah sebenernya ini juga salah satu alternatif kadal lain yang bisa dipelihara nih Jadi Iya Iya warnanya merah sebenernya sih Oh ini merah Ehm, jadi ini red tegu ya pink-pink merah gitu Ih gemes banget Red tegu dia gendut tapi agak bandel Karena masih kecil Ini kalo udah gedenya sebenernya anteng Kalo kita udah setiap hari ajak main Namanya juga anak-anak kak, masih anak-anak kan Betul Masih anak-anak kan Ini tuh namanya Tegu asalnya dari Amerika Selatan Oh iya Dan ini tuh kalo di Youtube Banyak banget mereka yang ajak tidur Oh gitu Dimandiin kayak anak Kayak bayi gitu Karena sakit jinaknya ya Karena jinak gitu Dan mereka kalo di Amerika pun Istilahnya dibilang dibuang-buang lah Oh gitu Kalo udah Populasinya banyak banget Populasinya banyak ya Hmm Hmm Nah ini bukan termasuk biawak ya Ini kadal Kadal Kalo biawak itu nama ilmiahnya Depannya harus varanus Bedainnya gimana Kadal itu ekornya bulet Kalo biawak itu ekornya segitiga Kayak Johnny tadi Ini ekornya apa nih? Bulet ya? Bulet kan? Bulet Bulet Aku mau nanya Kan biasa orang tuh takut ya kak Sama reptiles-reptiles gitu Maksudnya kayak orang tuh Kayak akulah contohnya ya Pasti kan aku juga takut tuh Kalo ada ular Ada apa? Kakak kok bisa sih Kayak berani bangsa reptiles gitu Apa sih yang membuat kakak tuh Kayak seberani itu? Yang bikin berani Kenal Itu yang paling utama Kenal ya? Kenal Kalo kita kenal Kita teredukasi Pasti jadi berani Berani sama apapun itu Banyak orang ga berani Terjun payung kan? Tapi kalo udah kenal Udah belajar Caranya gimana Berani juga Sama Kita pegang kadal Itu dimulai dari edukasi Makanya banyak-banyak lah Nonton channelnya Angel Yang memberikan edukasi ya Berarti kan memang harus kenalan dulu ya kakakak Kenal sama kakak? Sayang Setuju Kakak udah kenal sama mereka Makanya kakak Berani? Sayang Sayang ya Kalo udah berani baru bisa menyayangi kan? Betul betul Kakak tapi ga punya buaya ya aku liat ya Engga Nah jadi gini Banyak orang di Indonesia pelihara buaya kan? Hmm Buaya itu hampir semuanya dilindungi loh kalo di Indonesia Oh gitu Jadi ga boleh dipelihara orang biasa Jadi harus punya surat Sertifikat dari pemerintah gitu Baru boleh pelihara buaya Makanya kalo punya buaya Hati-hati Berarti tempatnya juga harus yang di Dicek dulu Betul Betul Jadi kayak yang depannya krokodilus Itu hampir semuanya dilindungi pemerintah Tapi buaya darat banyak ah Nah itu ga dilindungi Itu baiknya dimusnahkan ya Eh tapi sebenernya tau ga sih Buaya itu sebenernya Binatang yang setia loh Karena dia tuh satu cowok Maunya sama satu cewe biasanya Masa sih? Iya justru kebalik kalo buaya darat itu Sebenernya kayak salah Buaya darat lagi pada nontonin nih Kak Makanya buaya darat Belajarlah setia kayak buaya beneran Wah gila Sebuah quotes itu loh ya Quotes Quotes Aku juga mau nanya nih ke kakak Apa sih hewan pertama Eh dia antem banget ya Sebenernya kalo udah biasa dia akan antem Iya Aku mau nanya ke kakak Hewan apa sih pertama yang kakak pelihara reptiles pertama? Nih aku sesuai dengan teori kebanyakan orang sih Pelihara dari yang kecil dulu Nah jadi yang mau Yang aku pelihara dulu pertama Reptiles ya Leopard gecko Oh kakak ketemu pelihara itu? Leopard gecko Aku dulu inget banget belinya sepasang Nama leopard geckonya jenisnya Max Snow Leopard gecko beli sepasang Terus tiba-tiba Kaget ngelor sendiri Sumpah kaget banget itu tiba-tiba Keluar telor dari Dari dalam kanangnya ada telor Terus dari situ baru Wih ternyata bisa ya Ngebreeding sendiri Makanya aku makin lama makin banyak ininya Hewannya Maka kaget ternyata mereka bisa kawin ya Bisa kawin Maka akhirnya gak bisa gitu Bisa Tapi maksudnya gak expect hari itu ngeliat telor gitu loh Soalnya gak ada planning untuk ngawinin mereka Maka juga gak ngeliat mereka tau-tau udah ada telor aja gitu ya Gak ngeliat proses mereka gitu-gitunya gak ngeliat Tau-tau jadi aja kan Gitu Kaget kan Kaget Tiba-tiba positif kan Kaget Semua orang juga kaget Yang kan hewan nih kakak punya weak banget nih ya reptiles disini Pastinya ada si Siapa nih namanya Toby Ada Johnny Ada Nagini Nagini Ya kan Nah itu aku menanya ke kakak siapa sih yang paling kakak sayang Ini berat loh kak kalo sayang nih masalahnya berat ya Berat sih Berat banget sih Kalo sayang tuh udah kayak Iya Sebenernya kalo aku sih sayang semua hewannya aku Jadi gini kalo kita pelihara hewan kan Artinya itu udah jadi tanggung jawab kita sepenuhnya Betul Kalo kita komitmen Artinya kita harus jaga dia sampe dia gak ada lagi gitu Betul Jadi kalo namanya sayang kita harus distribusikan secara adil sebenernya Cuman Cuman Ada beberapa hewan-hewan yang butuh care lebih Contohnya kalo dia gede banget misalkan Jadi kita harus kasih uang lebih ke dia untuk Bukan ke dia ya Kemakanannya dan lain-lain ke perawatannya Atau Hewannya memang susah dipelihara Artinya harganya mahal gitu kan Kita harus kasih care lebih Nah itu disitu peran kita interaksi lebih disitu Tapi bukan berarti sayangnya lebih ke yang ini kurang ke yang itu Berarti kakak gak kayak gitu ya Engga sih Oh kalau jujur aku iya kayak gitu sih kak Oh berarti aku pilih kasih dong Iya Kadang aku pilih kasih yang aku sayang aja kak Hmm Jadi kadang kalo kucing tuh kan aku punya banyak dirumah Ada berapa? Ada 10 biji lah Wow Tapi memang udah aku kasih kasihin juga Karena aku gak kuat pilihara sebagian itu Aku tuh ada satu yang paling aku sayang gitu Jadi memang kayak satu itu Kenapa? Kenapa disayang banget? Karena dia tuh yang paling lama dari yang lain Terus dia tuh juga aku ngerasa punya bondingnya lebih kuat sama aku Terus aku ngerasa juga Ya emang sayang itu alasan kan Oh iya mencintai Mencintai aja gitu ya Ya itu Kalo disini sih sebenernya aku lebih sayang yang Yang apa ya Yang punya histori sih sama Oh yang punya sejarah kan Kalo ceritanya sama kita lebih banyak Iya Pasti kita lebih sayang sih Kayak Jonny Jonny sih itu paling lama disini Oh Jonny tuh disini 5 tahun Dari Dari aku Apa ya Dulu masih pelihara yang kecil-kecil Gekko-geko gitu Dia udah ada Sampai Gekonya udah dijual Ada yang meninggal juga Dia masih kuat aja Maka nangis gak sih kak kalo mereka meninggal? Ada Maskotnya Indostik Pets dulu Namanya Bobo Baru sekitar Bobo Bobo namanya Bobo ini tuh baru sekitar 3 minggu yang lalu meninggal Ya Aku bikin videonya juga di Youtube Indostik Pets Jadi kita kubur bareng-bareng Ya itu sedih banget sih Itu kakak nangis gitu ya Iya Semacam nangis Tapi dari dalam hati Air mata lelaki Kalo bisa ngeluarin 2 ember Mak maunya 2 ember dikeluarin gitu Sedih sih Kalo aku mah kak Orang hewan sakit aja pasti aku nangis Oh gitu Wah berarti kalo hewannya ada 20 Sakit semua Iya iya Serius aku pasti bawa ke dokternya sambil nangis Apalagi mereka meninggal itu aku kayak gak mau makan sama sekali dia pokoknya Wow Kayak kehilangan suami ya itu ya Iya 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 Baik Total peliharaan sekarang udah berapa sih kak? Total Total sekitar ada sekitar seratusan ya disini Sekitar seratus dua puluh sampai seratus empat puluh ya Ada kenapa sekitar ya Bukan kita gak kenatain Tapi Ada hewan yang kecil-kecil Contohnya kayak Aku ada kura-kura di sebelah namanya Emidura Sublobosa itu Kura kecil-kecil itu Ada sepuluh Terus kayak Aku inget jumlah ininya Tapi kalo di total semua lupa Oh jadi kayak Beranak-beranak juga gitu Terus jadi kayak Di kandang yang ini Ingatnya tuh di kandang yang ini ada ini Di kandang yang ini ada ini Ingatnya gitu Bukan ada sekian banyak gitu Lupa sih Tapi sekitar seratus sampai Apa seratus dua puluh sampai seratus empat puluh Kurang lebih Berarti udah banyak banget ya Memang sampai seratus hewan lebih loh pak Hmm Keren banget Dan aku juga mau nanya nih ke kak Hmm Apa sih Hewan yang paling mahal Waduh Yang kakak punya Mahal atau murah ini relatif nih sebenernya Iya Yang pernah dipunya apa yang ada sekarang? Emm Yang pernah kakak punya deh Yang pernah aku punya Aku dulu sempet punya namanya Fennec Fox Oh apa itu? Serigala ya? Bukan Rubah Jadi Fennec Fox itu tuh ada Ada di Ada di video klipnya Blackpink yang dudu-dudu Oh aku tau yang kecil itu Yang warna putih Oh itu Nah dulu aku sempet punya satu Nah itu harganya mahal Oh itu mahal kak Berapa itu harganya? Harganya Dulu ya sekitar lima puluh sampai enam puluh Juta Cuma sekarang gak tau berapa ya Jadi itu yang Lumayan mahal Tapi dijual akhirnya Oh kakak jual akhirnya Karena Perawatannya terlalu susah sih Makanya itu Sebelum beli harus Planning dulu yang bener Perawatannya terlalu susah Terlalu susah dan Costnya gede sekali Oh gitu Kita harus sesuai dengan kemampuan kita juga kan Pelihara Betul 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 Jangan kita pelihara sesuatu yang kita gak Sesuai kemampuan Jadinya nanti kasihin binatangnya Kasihin binatangnya Gak mendapat Apa sih Kebutuhan yang Kasian kitanya juga kan Iya kasian kitanya Masa binatangnya makan? Masa binatangnya makan? Binatangnya makan kitanya puasa Sedih gak tuh Kalo dia berapa harganya nih kak? Kalo retegu ini Eh maaf ya aku nanya langsung Depan dia gak apa-apa Kalo retegu ini sekitar Yang babynya ya Itu sekitar 2,5 sampai 3 juta sekarang Kalo udah sekitar gini mungkin 4 jutaan 3 sampai 4 juta Kalo yang gede banget jadi indukan bisa 5 juta Sekitar 5 juta kalo mentoknya Gitu Sebenernya ini warnanya banyak ya tegu ini Oh iya Ada yang hitam putih Ada yang biru Ada yang albino tuh Putih semua Ada yang rada kuning dikit Ivory Banyak banget Ada purple warna uu Ada ungu? Iya Ijauh lumut Ijauh lumut itu gak ada ya Itu kadal bongkeng gitu Ijauh lumut Gitu Lucu banget dah Dia nih ada nafasnya disitu ya kak? Iya ini hidung nih tau gak sih kalo Oh ini hidungnya dia Yang ini yang ini Yang depan Oh yang ini yang ini Yang ini bolong kan? Tebak deh ini apa? Hidung itu dia lo tebak Bukan Hidung kan yang depan Yang ini yang dibelakang nih Bingsang Gak dia napasnya pake paru-paru juga sih Oh iya bang Ini kuping Kuping Dia bisa denger kita? Bisa Oh pangsang Jadi dia bisa denger Namanya kadal itu bisa denger Yang bedain kadal sama ular itu 2 doang sebenernya Ular gak bisa denger Ular gak bisa denger Ular budek ya Kadal bisa denger Kadal bisa denger Satu lagi ular itu kagak punya Kelopok mata Jadi tidurnya melek kayak ikan Kalo kadal punya kelopok mata Tidurnya merem Dan kadal punya kaki Ada juga sih kadal yang gak punya kaki Gitu bedainnya Mau gak pelihara ini? Mau gak pelihara ini? Mau Mau Misalnya reptil ini Ini tuh ngerawatnya sih lebih baik ya Dari dia kecil Atau dia saat udah besar? Pendapat aku ya Ini macem-macem sih Tiap orang beda Kalo pendapat aku pribadi Lebih bagus dari Juvenil Jadi Juvenil itu Tahap Dia kecil tapi gak kecil banget Dia remaja artinya Remaja yaa Kalo anak tuh Anak ESD gitu Oh anak ESD Bukan Balita bukan TK Kenapa lebih gampang? Karena satu kalo Juvenil itu Dia udah kuat Jadi badannya sudah kuat Udah terbiasa sama captivity Istilahnya udah sering di Apa ya Interaksi sama manusia Gitu-gitu Itu lebih kuat Terus Susah juga Lebih susah kena penyakit Daripada yang baby Tapi kenapa Juvenil gak adult Gak yang udah gede Karena Juvenil itu masih lebih gampang Untuk dijinakin Lebih gampang untuk Sosialisasi Gitu Terus kadang tuh Yang beli tuh Orang-orangnya tuh Belum punya pengetahuan yaa Jadi Mereka itu masih Baru mau nyoba-nyoba Nah kalo Kayak bayi aja yaa Tiba-tiba dipindahin ke Emaknya yang lain gitu kan Bisa mati juga yaa kan Kalo kucing tuh Gak boleh banget kak Kayak gitu Misalnya dia baru lahir Langsung dipindahin Gak boleh Karena dia harus nyusu dulu ke mamanya Karena kebanyakan Ada susu formula juga Tapi tetep aja Kadang tuh suka gak cocok Suka meninggal juga Makanya Utamakan yang memang Sudah ready untuk Di adapt gitu Jangan yang Bisa ke Indo Exotic Pest? Bisa Sekali Bisa 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 Dan aku juga menanya nih Ke kakak Keliharaan yang paling susah Dan yang paling gampang Itu apa sih? Yang paling mudah Yang paling mudah jelas Leopard gecko Kalo ular tuh Apa ya Boa Itu gampang Tapi kura-kura kan juga reptile Iya Kalo dari kura-kura itu Yang paling gampang Red ear slider Kura Brazil Oh yang warna hijau itu yaa Yang kecil-kecil itu Sulkata juga sebenernya gampang Sulkata tuh kura darat yang tadi Nah kalo yang susah itu Ada yang kayak kameleon itu susah Hmm Bunglon Iguana tuh sebenernya susah Dipelihara Terus Ehm Apa ya Yang susah Faranus kayak biawak itu Susah dipeliharanya Kalo tegu ini termasuk Ya middle lah Gampang-gampang Susah Susah-susah gampang Kenapa sih dikatakan jauh Mau tau ga yang gampang banget Tapi unik banget Apa Ini cukup Dumpy dong Dumpy Ini gampang Gampang Ini kuat banget Hardy banget Dan keren banget Pastinya nih Iya Mau liatnya ini apa Ini namanya Dumpy tree frog Ini bukan reptile sih Ini Mau pegang Ini amphibie Amphibie Dan dia gak ada racunnya Hati gue Sumpah-sumpah guys Ini kayak slime Gimana rasanya Kayak Tenggel banget Muske Dan dia bisa lompat Tinggi banget ya Lompatnya bisa sampe Semeter gitu ke atas Sumpah ini kalo yang mau tau gimana rasanya Dia ada di tangan Ini rasanya tuh kayak slime Kayak benyek-benyek gitu Perutnya dia Kayak pengen aku pencet-pencet gitu Dia matanya gede banget ya kan Matanya gede banget kan Lucu kan Wah sumpah lucu banget sih Kayak Kamen Rider ya Tapi bukan lalat ya Dia hidup di dua alam ya Dia amphibie bukan di dua alam sih Ya bisa dibilang dua alam Tapi dia butuh tempat basah Dan butuh tempat kering Gitu Kalo dua alam kan Tapi ini bukan kataknya yang biasa dimakan nih Bukan Ini katak ya Kalo yang bisa dimakan tuh Biasanya kodok Oh bedaa Beda Kalo katak itu dia ada selaputnya diantara jari Gitu Kalo kodok itu dia gak ada Ini dia ada ya Ada Kalo katak itu juga manjat di pohon-pohon biasanya Kalo kodok Katak juga ada yang di air Kalo kodok biasanya di pinggiran rawa gitu Hmm Terus kodok tuh bulet gitu bentuknya Kalo katak tuh lebih panjang-panjang bentuknya Ini kuat banget ya Kalian gak kasih makan sebulan juga tetep hidup ya Serius? Wah gila sih Bisa Bisa banget Mungkin cocok deh gila Hmm Gak akan aku kasih makan Silahkan bawa pulang boleh Hehehehe Hehehehe Kalau Ada banyak Ada sekitar 12 di sebelah Oh iya Hmm Ini berapa kah harganya? Harganya cuma kalo kita sih jualnya 85 ribu Sayus? Rupiah Murah banget ya Ini harga Seharga kura-kura Iya Murah banget kan Wow Kalo mau show off-show off-an sih ya Lebih keren Tunjukin ini daripada kura-kura Tunjukin ini daripada kura-kura Hehehehe Hehehehe Oke Gituu Oke kak aku mau pagetan Iya gapapa Aku kurang tidur guys ya Aku kurang tidur Guna paget Hehehehe Sekarang tambar lagi di atasnya ya Tambar Ini dia tidur tau sebenernya Iya iya dia tidur Lucu banget sumpah Keren kan? Hehehehe Gampang banget ya ngerawatnya ya Gampang Gampang Makannya juga jangkrik Kayak gecko Jadi kalo udah pernah pelihara gecko Pihara dampi table pasti bisa Tapi dia gak makan temen kan? Hmm gak sih Engga Engga Tapi bisa makan kodok lain bisa sih Oh bisa dia juga Tapi kalo temennya yang segede sama Gak bisa Hmm Gituu Kalo nosuk dari belakang Gak bisa juga Gak bisa juga ya Gak bisa Nah ke pertanyaan selanjutnya Kan pasti Kak Audrey ini udah punya banyak banget hewan kan? Aku pengen nanya nih Kira-kira Kakak punya gak sih Wishlist Hewan yang bikin kakak pelihara juga? Uh Kalo pelihara mah pengennya pelihara semuanya ya Hehehehe Pengen belihara juga Mancan, harimau semua pengen Iya pengen punya kebun-penguin, lomba-lomba gitu Kalo pengen punya kebun binatang juga? Pengen lah suatu hari nanti Kalo bisa buka kebun binatang Aku mau punya kebun binatang Tapi Kalo yang dalam waktu dekat ini Mungkin aku pengen Pengen Bukan tipe binatang sih Aku pengen punya Ular Tapi gedenya 8 meter Tapi jinak banget Pengennya itu Aku pengen Kakak yakin? Yakin? Itu 8 meter loh Kak Aku pengen ular yang segede gini Tapi jinak Bisa dibuat tidur Itu mimpi sih guys Sebenernya Ada Ada Tapi susah nyarinya Harus cari-cari dulu Belusukan dulu Cari-cari ke orang hobi selain Gitu Itu kalo ular 8 meter itu Ngangkatnya harus berlima kayaknya Iya Sumpah itu gede banget Nah gini Nah gini tadi aja itu Baru 3,5 3,2 3,5 meter Oh dia 3,5 meter Berarti 2 kali lipat itu lah Kurang lebih Wah gila Iya aja kakaknya udah kewalahan gitu Nah itu kalo yang tadi lah Paling gak harus 5 orang lah Kalo yang aku bilang Tapi Karena namanya juga ular Kan hewan liar juga ya kak Maksudnya kalo mau jinak-jinak banget Kan pasti juga ada instingnya dia Alaminya kan gak akan sejinak kucing gitu Betul Makanya kita harus Tahu dulu Harus punya pengalaman dulu Jangan asal berani Asal berani Ambil ketemu ular di jalan Kita gak tau apa Pegang Dia terus gitu kak Paling lompat ke sana Gak mau Gitu Oke Berarti kakaknya mau ular ya Kita doain semoga aja kakaknya dapet Amin Amin Siapa tau ada yang mau nyumbang ya Kita terima loh Tapi galak Engga dong Gak mau dong Kalo galak mending Buat kamu aja Aku maunya jinak gitu Anakonda kakak gak punya anakonda ya Anakonda sebenernya ada yang pelihara Banyak tau Iya iya aku tau Dia anakonda tuh Tapi kakak gak punya ya Gapunya lagi gak Bodong-kodong Lagi gak ada Biarin aja dia mau jalan-jalan Ya mampir kakak emang kaget deh Iya Kaku gak mau pelihara anakonda Mau Mau Kalo yang 8 meter tadi anakonda juga aku gak Kaku gak mau pelihara hewan yang berbisa Nah ini kontroversial nih Aku sebenernya gak terbuka sama hewan apapun kan Cuman kalo berbisa aku masih belum Apa ya Memberikan kesempatan mereka untuk memelihara Atau aku sendiri yang melihara Karena resikonya gede banget Kehidupannya Iya dan Kita tuh harus punya protokol yang jelas disini Bahwa hewan berbisa itu gak boleh dipengen pake tangan Gak boleh Apa Buka kandangnya pake tangan gitu Jadi harus dibikin peraturan yang jelas Bener bener Sistemnya yang jelas Iya Baru aku berani Dan hewan berbisa itu kalo kalian mau tau Di Indonesia itu murah-murah banget Iya Jauh lebih murah daripada hewan yang tidak berbisa Oh gitu Jadi ngapain pelihara yang berbisa Buat kerenan-kerenan doang mah Mending jangan gitu Banyak kok hewan berbisa lain yang gak Gak kalah keren gitu Hmm Safety first lah gitu Berarti kalo gak ada planning buat melihara yang berbisa tuh gak ada ya Eh Soon Soon Kalo udah terbentuk sistemnya yang jelas Aku akan memulai Ih meri banget gak Aku dulu pernah sih pelihara kayak Viper gitu Pernah Cuman Sebelum ada orang-orang lain Jadi dulu aku masih sendirian gitu Pernah Itu kanan juga aku lakban Iya pasti jomblo Bangun ininya semua sendiri kan dulu Terus masih masih sendirian Jadi aku lakban gitu Yang ngebersihin Ngebersihin sendiri Nah jadi ini juga ada beberapa hewan piharan yang lain Bakal ikut nih hewan kita Lucu banget ya Ini Apa pak namanya Ini namanya iguana Iguana-iguana Iya Nama ilmiahnya Warnanya Jotowska ya guys Nah ini iguana sejenisnya adalah Iguana mix Jadi blue mix red Oh ini red ya Red yang Red Mungkin mamanya blue ibunya gitu Eh apa Red mamanya blue bapanya Oh gitu Jadi keluar anaknya gini nyampur Wah sumpahnya kayak telur asin ya Warnanya Kalo yang blue semua itu full Kayak Tosca ini semua Dari atas sampe bawah Oh gitu Sampai Iguana ini warnanya banyak banget ya Ada yang albino warnanya kuning Matanya merah Ada yang biasa itu hijau Ada yang biasa juga merah Gitu Ada yang orange Kalo ini apa nih kak ular apa Ini bow by thorn Nah ini ular yang Biasanya dipelihara pemula Karena dia tuh mekanis Pertahan dirinya bukan Gitu-gitu Bukan strike Jadi dia bikin Jadi kayak bola gitu Nah kalo ini lagi shading Tapi mau ganti kulit Makanya warnanya pucat Dan matanya Kalo dilihat nih Matanya abu-abu Sebenernya matanya hitam Dia gabisa ngeliat ya ini ya Ini bukan gabisa Tapi agak Buram Buram Tapi emang ular biasa pun kan Pandangannya negatif kan Jadi ini dia kalo sistem pertahanannya tuh jadi bola gitu tuh Liat Tidak yang cacah Gak yang cacah gitu Jadi ini paling bagus buat pemula kalo mau Mulai pelihara Reptil Apa ular Terutama Bol python Bol python ini kakak saranin ya? Hmm hmm Bol python Nomor satu Harus pelihara dulu Udah ngerti cara peliharanya baru naik level ke bawah Naik level ke Reticulated python mungkin Hmm Banyak sih alternatifnya Kan sekarang kan memang lagi Wabah virus corona kan lagi dimana-mana ya kak Aku pengen nanya ke kakak Ada ga sih penanganan khusus Terkait wabah virus corona Dan reptiles-reptiles ini Hmm kabarnya kan ya Hmm Corona dateng dari ular ya kan Dari kelelawar Tapi kan itu karena dimakan ya virusnya ya Wow Ehm Kalo disini sih ya Masih bersih-bersih aja ya Ehm Belom ada yang kena virus atau gimana Jadi lebih baik kita menjaga Nah menjaganya caranya gimana Kita harus higienis Pake disinfektan Aku kalo disebelah Ngebersihin semua hewan ada disinfektan ya Ini juga ada sekarang ya Nah disini sekarang pun kita juga ada disinfektan kan disini Jadi Ehm Terus-terusan aja pake disinfektan Dan jangan sampe kandang itu kotor Betul Ehm Kalo poop langsung dibersihin Kalo poop langsung dibersihin Gitu Tangan cuci tangan Jangan megang-megang mulut di daerah hewan Dan aku juga pengen Terakhir nih Kak Aku pengen tanya ke kakak Oke Apa nih? Tips and trick Buat pemula yang ingin banget Pelihara reptiles-reptiles Yang pertama Carilah informasi Atau edukasikan diri kalian sebanyak mungkin ya Tentang hewan apa yang mau kalian pelihara Pilih dulu Jangan langsung beli Jadi siapin dulu kandangnya Siapin dulu akses-aksesnya kalo memang harus cari tempat makannya susah Kayak misalkan tikus susah kan nyarinya Kalo kayak tikus susah nyarinya ya jangan pelihara uler Kalo misalkan gak bisa nyari ayam Potong jangan pelihara biawak gitu Gak bisa nyari ikan jangan pelihara Kura air gitu Maksudnya harus Tau dulu akses-aksesnya gimana Cari tau dulu setup kandang yang bener gimana Dari Youtube banyak kok Dari Google juga banyak Jadi Yang penting itu sih Edukasi nomor satu Dan pilihlah hewan yang tepat Jangan pilih hewan yang terlalu susah Nanti kalian gak punya kapabilitas untuk Ngerawat gitu Jadi berarti harus Pentingin oleh kapabilitas kita juga ya Kalo gak boleh yang lebih dari kemampuan kita gitu Contohnya kayak misalkan pertama-tama Pelihara kura-kura Pengen keliatan keren langsung beli Aldabra gitu Ya kura-kura harga misalkan 50 juta Ya mungkin kalo kalian orang kaya mampus gitu Anaknya menteri ya gapapa Cuma kan kalo misalkan kalian biasa-biasa aja gitu Terus tiba-tiba meninggal kan Tiba-tiba meninggal kan kasihan kaliannya juga Udah buang duit segitu banyak Kura-kuranya meninggal Kasian kura-kuranya Kasian dompet kalian Semuanya kasian dah pokoknya dah Mending jangan Mending jangan Mending jangan Mending jangan Mending jangan gitu Maka kak Pokoknya ya intinya harus sesuai kemampuan Dan edukasi juga gitu ya kak Oke deh kalo gitu aku pengen ngucapin terima kasih banget nih buat Indoexoticpest Thank you Udah boleh aktif buat koled bareng Iya Makasih banget ya kak Sama-sama Sama-sama Semoga aja kita bisa ketemu di Waktu-waktu berikutnya Dan video lain mungkin ya Iya video lain Makasih kak Thank you juga Angel Subscribe Subscribe Bye